Pemirsa aturan tarif taksi online akhirnya berlaku efektif sejak 1 Juli lalu. Ya aturan ini sebenarnya telah ditetapkan sejak bulan April namun baru efektif pada 1 Juli dengan alasan penyesuaian masing-masing operator taksi online. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan resmi memperlakukan tarif batas atas dan batas bawah taksi online. Taksi berpelat hitam ini harus segera menyesuaikan tarifnya sejak 1 Juli 2017 sesuai Permen HUB nomor 36 tahun 2016. Aturan ini telah diberikan waktu penyesuaiannya hingga 3 bulan dari 1 April 2017. Menurut pihak Kementerian penetapan aturan tarif baru taksi online ini sudah didiskusikan dengan perwakilan perusahaan taksi online serta melalui berbagai kajian. Walaupun sudah berlaku sejak 1 Juli, Kementerian Perhubungan masih memberikan toleransi beberapa waktu agar perusahaan taksi online menyesuaikan dengan peraturan ini. Pemerintah tegas itu sudah berlaku dan secara legal bisa dilakukan tetapi jangan mentang-mentang berlaku ditangkepin semuanya. Kita tidak mau ada konflik-konflik horizontal antara Pemda, antara polisi dengan online, antara online dengan yang lain. Kita soft lah kita lakukan karena kita yakin semua bermaksud berpikiran positif sehingga kita mendapatkan suatu level of service yang bagus, level of service yang bagus dengan diskusi.